Bagaimana perkembangan upaya mengangkat bangkai pesawat dari kedalaman 34 meter Selat Karimata? Saat ini Putih Nurul akan melaporkannya secara langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Putih, apakah proses pengangkatan sudah dimulai? Ya baik, Dian Ayu dan Pemirsa, mau masuki hari ke-13 masa tanggap darurat pencarian pesawat Air Asia KZ8501. Hari ini Basarnas bersama tim gabungan telah menemukan 5 jenazah. 3 jenazah didapatkan dari kapal milik Jepang, yakni kapal Takanami dan kapal Onami, dibawa dengan menggunakan Shihok milik Jepang menuju ke lanut Iskandar Pangkalambun. Sementara 2 jenazah lainnya ditemukan di KN Pacitan dan sudah dibawa menggunakan heli doping milik Basarnas menuju lanut Iskandar Pangkalambun. Dan hingga saat ini jumlah jenazah sebanyak 48 jenazah, 41 jenazah sudah berada di Surabaya, 5 jenazah sudah berada di Rumah Sakit Imanudin dan 2 jenazah ditemukan oleh tim Basarnas gabungan di kapal Geosurvey. Dan 2 jenazah ini memang berada di dasar laut dan masih terikat di kursi, namun sudah dievakuasi menuju ke kapal Geosurvey. Dan sementara itu 2 floating bag atau balon yang digunakan untuk mengangkat ekor pesawat sudah diterbangkan dari Jejuanda, Surabaya menuju lanut Iskandar Pangkalambun dengan menggunakan kasa uniform 617 milik TNI Angkatan Laut. Dan 2 balon ini masing-masing dapat mengangkat beban masing-masing 35 ton. Dan memang upaya pengambilan ekor sendiri sudah dilakukan sejak pagi tadi, kurang lebih sejak pukul 6 tim penyelam sudah mulai melakukan evakuasi dan menempelkan atau mengikat balon ke ekor pesawat. Dan untuk penyelaman kedua masih terus dilakukan berikut dengan pencarian black box. 7 penyelam telah diterjunkan untuk mencari black box karena memang mendengar sinyal ataupun finjer dari black box tersebut. Namun hingga saat ini pencarian black box juga belum membuahkan hasil. Sementara itu untuk cuaca pada hari ini, BMKG telah memprediksi bahwa cuaca hari ini cerah, berawan dan memang masih berpotensi hujan di beberapa lokasi. Juga masih adanya awan komulunimbus di beberapa lokasi. Untuk angin sendiri, kecepatan angin berada pada 10 hingga 20 knot dan untuk gelombang berada pada 1,5 meter hingga 2,5 meter. Namun pada sore hari nanti diprediksi arus di bawah laut akan meningkat sehingga bagi para penyelam diharapkan untuk waspada karena visibility dimungkinkan akan semakin menipis atau bahkan bisa berada pada jarak pandang di bawah 0 meter. Dan demikian yang dapat kami laporkan dari Lanut Iskandar, Pankalambun. Kembali ke studio, Dian. Baik, terima kasih Putih atas laporan Anda dan kami masih menantikan laporan Anda selanjutnya.